Intro Presiden Jobidan menambah bantuan keamanan sebesar 800 juta dolar untuk Ukraina di luar 200 juta yang telah dialokasikan sebelumnya Tambahan bantuan diumumkan menyusul permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar Amerika Serikat terus mendukung pertahanan Ukraina menghadapi infansi Rusia Selengkapnya dilaporkan Virginia Gunawan dan tim VOE dari Washington DC Pidato Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara virtual ke anggota Kongres Amerika Serikat disampaikan dalam bahasa Ukraina tapi Zelensky menyampaikan sebagian pesannya dalam bahasa Inggris Tak lama setelah pidato Zelensky, Presiden AS Joe Biden mengumumkan bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan bagi Ukraina Total bantuan mencapai 13,6 miliar dolar melebihi 10 miliar yang sebelumnya diminta gedung putih Di tengah polarisasi politik yang tajam di ibu kota Amerika Serikat dukungan terhadap Ukraina menyatukan opini anggota Kongres dari Partai Presiden Biden, Partai Demokrat, maupun oposisi dari Partai Republik Hanya di sana sini ada keluhan dari Partai Republik bahwa pemerintahan Biden lamban bertindak di Ukraina atau tak cukup tegas mendukung negara tersebut menghadapi Rusia Langkah pemerintahan Biden pun tak memenuhi sepenuhnya keinginan Ukraina I understand why Zelensky is asking for a no-fly zone and why he's asking for Polish jets but I don't think it's a good idea for the United States to do those things Starting with the no-fly zone The first problem is to enforce a no-fly zone you have to be willing to shoot at the people who are flying and those are Russians So if we agree to provide a no-fly zone, that involves a meaningful prospect that the United States shoots at and kills Russians and that poses a serious risk of escalation that could have untold consequences Analis menilai justru amunisi, senjata anti-udara, dan anti-tank yang diberikan pemerintahan Biden lebih tepat sasaran The MiGs and the Jets may not be front and center in terms of US policy What's really stopping the Russians and inflicting considerable costs on the Russian military are these anti-aircraft weapons and systems So I think there's a sort of tactical, practical reason why the focus has fallen on these weapons systems Presiden Biden pekan depan berkunjung ke Brussels, Belgia guna merencanakan langkah bersama mengatasi krisis di Ukraina Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rere Wahyudi, dan tim DOA